Sementara itu pemirsa peringatan hari ulang tahun Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ke-23 tingkat Kabupaten Banyumas diperingati di kantor Basnas Kabupaten Banyumas. Pada peringatan ini mengusung tema Nikmat Bersakat Tenteranya Muzaki Bahagianya Mustahi. P.J. Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro bersama P.J. Segda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Kemenat, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Direktur Lazis Muhammadiyah, Lazis Nahdlatul Ulama, Lazis Al-Irsyad, Yatim Mandiri, Dompe Duafa, dan Relawan serta perwakilan Panti Asuhan di Banyumas menghadiri peringatan hari ulang tahun Basnas ke-23. Pada kesempatan ini Basnas Banyumas mengadakan Basar UMKM Binaan Basnas, pemutaran video refleksi Badan Amil Zakat Nasional serta penyerahan bantuan kepada anak yatim dan piatu. P.J. Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas bantuan serta kenaikan pencapaian target Basnas di tahun 2023. Namun demikian ia berharap di tahun 2024 tetap dapat dinaikkan lagi, kira-kira hampir sama dengan Basnas Provinsi. P.J. Bupati menambahkan untuk desa yang masih tergolong ekonomi rendah akan direngkingisasi dengan terobosan-terobosan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Banyumas. P.J. Bupati menyampaikan berkat Basnas Banyumas, permasalahan yang menyangkut kemiskinan sebagian dapat terbantu. Sementara Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasan Atul Mufida mengatakan dalam pendaya gunaan dan pendistribusian zakat, Basnas telah bersinergi dengan Pemda Kabupaten Banyumas dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Basnas Banyumas mengetarjetkan penerimaan zakat tahun 2024 sebanyak 23 miliar. B.J. Bupati menambah motivasi karena ASN kita masih belum optimal kemudian. Untuk tema tahun ini adalah nikmatnya berzakat, tentramnya muzaki, bahagiannya mustahil. Jadi zakat itu akan menumbuhkan ketenangan jiwa dan akan mendatangkan kebahagiaan para mustahil. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini target Basnas Kabupaten Banyumas di atas 23 miliar bisa tersampai. Basnas Kabupaten Banyumas berkomitmen tahun 2024 mendukung penyelesaian penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini Basnas mengumumkan program baru yang dimiliki yaitu dengan kantor digital. Dengan kantor tersebut diharapkan muzaki maupun mustahik dapat mengakses layanan Basnas melalui website ataupun platform digital lainnya. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.